Putusan pra-peradilan tadi siang, ada hal yang penting terkait pertanyaan itu ya, bahwa tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan penyidikan lagi terhadap keistiawan. Jadi kalimatnya itu, amarnya tidak mempunyai kekuatan hukum, termohon melakukan penyidikan terhadap pemohon, pemohon kan bagi istiawan. Di lamana, untuk alat bukti yang sama kan, alat bukti-alat bukti yang sudah dijabarkan nih, itu ada 13 saksi, ada pisuman, nah ini penyidik yang dengan percaya dirinya saja bahwa alat buktinya kuat, setelah di pra-peradilan, itu alat buktinya cuma keterangan saksi kok. Nah, itu pun sudah di uji, di kejaksaan, dikembalikan lagi, dengan alasan syarat formil dan material belum memenuhi. Arti syarat formil itu sebenarnya sama saja dengan penantapan tersangka. Artinya, kalau syarat formil belum terpenuhi, jaksa tidak yakin bahwa pegi ini adalah pelakunya. Itu, tadi yang kedua alat bukti. Alat buktinya apa lagi? Orang pelakunya juga belum tentu, pelakunya saja belum tentu pegi, ya. Apalagi alat bukti untuk materialnya, kan? Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan pertanyaan itu, ya silakan saja kalau bisa. Kan itu, nah toh yang sudah ada saja merasa percaya diri, alat buktinya itu kan bisa dipatahkan, kan itu. Jaksa juga dikembalikan, mau cari apa lagi? Jangan memaksakan lagi lah, hancur nanti penyidik pola Jawa Barat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.